Intro Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember dan Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional HKSN pada 20 Desember diperingati di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam merangkul kesetia kawanan masyarakat umum hingga disabilitas pada 7-8 Desember 2018 yang dipusatkan di lapangan Lumintan Denpasar. Pada Jumat 7 Desember, kegiatan diawali dengan jalan santai dan berbagai perlombaan yang dibuka Kepala Dina Sosial Denpasar, Made Mertel Jail, bersama Ketua Koordinator Pegiatan Kesejahteraan Sosial K3S Kota Denpasar, Nyonya Idayu Seli Dharma Wijaya Mantra. Dalam kegiatan tersebut dipadati kehadiran komunitas sosial di Kota Denpasar, anak-anak Patia Zuhan, komunitas Isofrenia Rumah Berdaya Denpasar, disabilitas Denpasar yang meliputi komunitas Tuli, Tuna Netra, hingga Tuna Grahita. Nyonya Seli Mantra yang akrab di Sapa Bunda Seli di kalangan disabilitas tampak berbaur dalam kegiatan perlombaan yang digelar usai pelaksanaan jalan santai. Istri Wali Kota Denpasar, Raimantra ini juga mengaku setiap tahun melibatkan peran serta seluruh komunitas sosial di Denpasar. Pihaknya terlibat dalam kebersamaan memberikan kesempatan kepada disabilitas juga anak-anak Patia Zuhan. Saat ini dengan bentukan rumah berdaya yang merangkul rekan-rekan penyandang Isofrenia juga terus dilibatkan sehingga kegiatan ini mampu menyosialisasikan bersama bahwa keberadaan beragam komunitas ini telah ikut serta membangun Kota Denpasar. Itu tidak saja pada ajang Hari Disabilitas Internasional dan HKSN, namun secara rutin K3S sebagai mitra sosial Pemkot Denpasar melibatkan korporat sosial responsibility memberikan bantuan dalam kegiatan berbagi kasih. Di samping itu, kalangan disabilitas di Kota Denpasar juga diberikan ruang yang sama dengan masyarakat umum lainnya hingga membuka seluas-luas kesempatan kerja bagi para disabilitas. Pelatihan-pelatihan dalam menunjang kreativitas disabilitas juga rutin digelar seperti pelatihan memijat, kewirausahaan, bioskop berbisi, hingga pemilihan putra-putri tuli yang melibatkan peserta dari seluruh Bali. Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Mahdeh Mertajaya, mengaku kegiatan ini untuk mereka dan dari mereka, kalangan disabilitas, hingga komunitas sosial Denpasar. Awal kegiatan diisi dengan pelaksanaan jalan santai yang melibatkan lansia, anak panti, disabilitas, hingga rekan-rekan rumah berdaya. Dilanjutkan dengan kegiatan perlombaan seperti lomba kursi roda, lomba lari karung, makan kerupuk, tarik tambak. Di samping itu juga melibatkan mereka dalam kegiatan pameran kreativitas disabilitas. Ada juga dalam kesempatan tersebut stand kuliner yang diikuti oleh disabilitas tuli. Pada malam penutupan diisi dengan kegiatan penyerahan bantuan dan penyerahan hadiah dari lomba-lomba yang dilaksanakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!